Pemperangan pun pecah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ketika api suci diambil, kekuatan jahat akan semakin kuat. Hal inilah yang membuat para klan Kerbo sangat kesulitan menghadapi mereka. Dalam pertempuran itu, Duo Ji Sang Perdana Menteri Lengah yang membuatnya terkena racun dari salah satu seluman lebah. Meski sedikit terlambat, Pucing berhasil membantunya. Sedangkan saat Bailang disibukan dengan puluhan musuh yang mengepungnya, memberikan peluang bagi seluman tersebut untuk menculik Xio Yi, yang ternyata menjadi sasaran mereka sedari awal. Bailang yang emosi mengeluarkan kekuatan roh naganya bermaksud untuk mengejar, tetapi jumlah musuh yang terlalu banyak membuatnya tak bisa menyelamatkan Xio Yi. Setelah pertarungan berakhir, Bixutong pun mendesak Raja Kerbo agar segera pergi ke markas seluman lebah demi menyelamatkan Xio Yi. Menanggapi hal itu, seluman kerbo terlihat sangat pesimis, karena ia sudah bertahun-tahun mencari sarang dari seluman lebah, akan tetapi tak pernah menemukannya. Di tengah pembicaraan mereka, Duo Ji Sang Perdana Menteri menyelah dan mengatakan kalau lebah beracun itu sudah menghisap darahnya, sehingga ia bisa melacak keberadaan mereka. Sementara itu, para seluman lebah telah berhasil membawa Xio Yi kembali ke sarangnya untuk diserahkan kepada Sang Ratu. Terungkap bahwa ternyata Ratu Seluman Lebah telah membuat kesepakatan dengan para dewa untuk menangkap Xio Yi yang nantinya akan ditukarkan dengan sebuah pil yang telah dimasak selama ribuan tahun. Namun Sang Ratu tidak menepati janjinya. Setelah ia menelan pil dari para jurid langit, ia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi para para jurid langit tersebut dan menghisap darah mereka. Jangan lupa kalau ini adalah jalan iblis, di mana hukum maupun janji sama sekali tak berlaku bagi mereka. Terlihat dengan darah yang telah berhasil mereka kumpulkan, menetaskan bayi-bayi seleman lebah yang memperkuat pasukannya. Setelah terbunuh, jiwa-jiwa para jurid tersebut naik ke langit yang langsung diterima oleh Dewa Sang Sin. Dewa Sang Sin memanglah selalu mengumpulkan jiwa-jiwa dari para jurid langit yang gugur saat menjalankan tugasnya untuk memastikan mereka akan terlahir kembali di kehidupan berikutnya. Namun meskipun sudah gugur, setiap kelopak yang mewakili jiwa mereka membawa pesan yang menggambarkan kondisi terakhir mereka. Tak lama setelah itu, Dewa Sang Sin secara tak sengaja menabrak seorang petugas langit yang membawa sebuah gulungan mencurigakan terlihat sedang terburu-buru. Ternyata petugas itu pergi ke ruangan Kaiser Langit untuk menyerahkan gulungan tersebut yang didalamnya memuat informasi mengenai tempat persembunyian Dewa Rulai yang keberadaannya tak diketahui setelah merebut api suci. Tak ingin ambil resiko, Kaiser Langit pun langsung membunuh petugas tersebut agar rencananya tetap aman. Kaiser Langit yang sudah tidak sabar untuk meringkus Dewa Rulai memerintahkan Guang Mutian merupakan salah satu dari keempat Raja Langit penjaga gerbang utara untuk pergi ke lokasi yang tertera dalam gulungan tersebut. Ia juga memanggil Raja Gerbang Timur yang telah kita saksikan kehebatannya di bagian sebelumnya untuk menangkap Dewa Rulai. Bagaimanapun juga Dewa Rulai harus segera ditangkap baik dalam keadaan hidup maupun mati. Diam-diam Dewa Sang Sin mendengar pembicaraan mereka. Dewa Sang Sin yang tengah menikmati secanggir kopi mengingat kembali kejadian dulu saat hubungannya masih baik dengan Dewa Rulai. Kala itu pas kematian Sun Wukong Dewa Sang Sin berkujung ke tempatnya. Ia menanyakan pandangan Dewa Rulai mengenai Sun Wukong karena seperti yang kita tahu Dewa Rulai cukup dekat dengan Sun Wukong. Dewa Rulai pun mengatakan kalau menurutnya Wukong bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Mungkin saja ia benar mengenai Kerajaan Langit yang mulai menyimpang dari jalan kebenaran. Namun Dewa Sang Sin yang tak senang dengan jawabannya bergegas pergi karena tak ingin menggoyahkan kepercayaannya kepada Kaisar Langit. Sedangkan Dewa Rulai yang masih berusaha meyakinkannya mengatakan kalau suatu hari pasti ia akan membuktikannya. Singkat cerita, dua dewa yang diperintahkan telah sampai di Kutub Utara. Berdasarkan informasi yang diberikan, tempat inilah yang menjadi tempat persembunyian dari Dewa Rulai. Dewa Barat yang kesal karena tak menemukan apa-apa mengamuk dengan melepaskan tembakan-tembakan petirnya berharap Dewa Rulai keluar. Hingga akhirnya Dewa Timur lah yang berhasil mengungkap keberadaan Dewa Rulai yang bersembunyi di balik sebuah bongkahan es di sana. Dewa Rulai yang sudah tidak bisa sembunyi lagi tak punya pilihan lain selain menghadapi mereka berdua. Pertarungan pun tak terelakkan. Lantas Dewa Timur langsung berubah ke mode sangarnya melipat gandakan kekuatan, kecepatan, serta pertahanannya. Sementara Dewa Barat pun juga sama sekali tak sungkan langsung melepaskan serangan jurus petirnya untuk memulai pertarungan. Dewa Rulai sempat terlihat kewalahan mengatasi serangan kombinasi mereka. Namun ternyata yang mereka hadapi hanyalah salah satu dari bayangannya. Sedangkan yang asli diperlihatkan bersemedi dengan santainya. Dewa Timur kembali maju dengan tinju apinya namun tanpa bergerak satu jari pun serangannya dapat dihentikan dengan mudah menggunakan belenggu air milik Dewa Rulai. Selanjutnya, sambaran petir dari Dewa Barat lah yang mengharuskannya bertarung lebih serius karena nampaknya elemen petir adalah counter alami dari kekuatannya. Sadar akan hal itu, Dewa Barat lantas segera mempersiapkan petir dengan tegangan tertinggi yang mampu ia buat. Sementara Dewa Timur yang memiliki ketangkasan dan kelincahan terus melakukan pressing dengan serangan jarang dekatnya. Meskipun ia dipandang sebagai Dewa terkuat tetap saja jika harus melawan dua Raja Langit sekaligus Dewa Rulai masih sangat kesulitan. Secara bersamaan mereka terus menggempur Dewa Rulai baik dari jarak dekat maupun serangan jarak jauh. Bahkan di bawah tekanan dari pukulan Dewa Timur ia masih sempat bergerak cepat untuk menghentikan amukan dari petir Dewa Barat. Sang Dewa Petir yang tak ingin dipermalukan akhirnya benar-benar all out dengan menunjukkan wujud Buddha Petir raksaksanya yang sekilas mengirip Susano di anime Naruto. Ketika Dewa Rulai melompat ingin menyerangnya dari jarak dekat Susano tersebut langsung menggepreknya. Namun dengan aura yang sangat kuat Dewa Rulai pun berhasil terlepas dan melanjutkan niatnya untuk melakukan serangan bertubi-tubi untuk menjatuhkan monster tersebut. Lalu, Dewa Barat menyalurkan seluruh energinya untuk membuat semacam palu raksaksa berlapis petir biru dengan kecepatan tinggi. Terbukti Dewa Rulai dengan kecepatan supernya tak sempat menghindar dan hanya mampu menahan menggunakan kedua tangannya saja. Hal ini membuat pertahanannya terbuka yang kemudian dimanfaatkan Dewa Timur untuk menyelesaikan pertarungan tersebut. Namun sangat mengejutkan, ternyata pukulan api super kuat itu diarahkan ke Dewa Barat. Seketika rakannya tersebut pun tumbang bersamaan dengan lenyapnya susana petir raksaksanya. Namun bukannya tanpa sengaja, ia pun menjelaskan bahwa ini semua ia lakukan justru untuk mempertahankan kerajaan langit agar tidak jatuh ke dalam kegelapan. Ia kemudian malah menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Dewa Rulai yang telah banyak berkorban untuk kerajaan langit lebih dari 10 tahun lamanya. Jelas hal ini membuat Dewa Rulai kaget lalu mempertanyakan jika Dewa Timur sadar sejak awal mengapa ia tak membantu. Mengenai hal itu, Dewa Barat beralasan bahwa selain menjadi pimpinan tertinggi di kerajaan langit, Kaiser Langit dahulu adalah teman dekatnya. Namun seiring berjalannya waktu, ia juga mulai menyadari kalau sedikit demi sedikit sifat Kaiser Langit mulai berubah. Pada awalnya ia tak ingin melawan sahabatnya tersebut, hanya menganggapnya sakit dan mentoleransi seluruh perubahan sikapnya. Namun ketika memasuki masalah yang melibatkan Api Suci dan Dewa Rulai, kini ia pun benar-benar tidak bisa berpura-pura bodoh lagi. Kerajaan langit semakin terkikis bayang-bayang kegelapan, konsekuensinya pun tak akan bisa dibayangkan akan menjadi seburuk apa. Kemudian kita juga dibawa flashback ke beberapa tahun yang lalu. Di kediamannya terjadi peristiwa yang sangat mengerikan. Salah satu pelayannya mati mengenaskan diselimuti aura kegelapan yang tersembunyi di dalam kerajaan langit. Ia lantas menceritakan masalah ini kepada Dewa Rulai yang kala itu masih menjabat menjadi dewa yang dihormati di kerajaan langit. Menanggapi hal itu Dewa Rulai pun mengatakan kalau menurutnya terdapat dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ulah dari jiwa iblis dari dunia bawah yang mencoba menerobos. Kalau itu benar pasti jiwa iblis tersebut sangatlah kuat. Namun yang sulit dikatakan adalah kemungkinan kedua yaitu kegelapan tersebut tumbuh dan berkembang di dalam istana langit itu sendiri. Sekarang setelah rangkaian peristiwa yang terjadi ia pun mulai mengerti. Lantas ia pun mempercayakan Dewa Rulai untuk pergi demi mendapatkan lebih banyak petunjuk lagi agar kebenaran dapat kembali ditegakkan. Sedangkan Dewa Timur akan tetap tinggal menunggu pasukan langit yang pasti akan segera datang untuk menangkapnya. Ia juga menyuruh Dewa Rulai agar tidak cemas karena ia sudah memiliki rencana tersendiri. Dan benar saja sesaat setelah Dewa Rulai pergi pasukan langit pun datang untuk menangkapnya atas perintah dari Kaisar Langit. Kaisar Langit pun benar-benar tidak menyangka jika teman yang sangat ia percaya bersekongkol dengan Dewa Rulai untuk mengkhianatinya. Ia lalu menegaskan bahwa ini adalah dosa yang tidak terampuni. Lanjut ke bagian 8. Tetapi mungkin agak lama karena serialnya sendiri masih ongoing ya. Jadi sembari menunggu akan disajikan beberapa alur cerita lain. Semoga kalian suka. dan jangan lupa subscribe jarang-jarang loh saya minta subscribe. Ya kan? Jarang-jarang kan? Selamat menikmati. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.